Selamat malam Shalom saudara sekalian Malam ini Mari kita renungkan Bagaimana kita hidup selama ini Apakah hidup kita ini berkenan kepada Tuhan Artinya segala sesuatu yang kita lakukan Itu menyenangkan Tuhan Ataukah selama ini Kita hanya memikirkan diri kita sendiri Jika kita mengerti bahwa Kematian Tuhan Yesus di kayu salib Itu dimaksudkan agar Setiap kita tidak hidup untuk diri kita sendiri Sebenarnya itu Melainkan Kita harus hidup menurut Kehendak Tuhan Itulah sebenarnya yang diinginkan Atau dikehendaki oleh Tuhan Sehingga hidup kita berkenan baginya Tetapi yaitu saudara Dunia ini Penuh dengan daya tariknya Seringkali menarik manusia Untuk hidup bagi dirinya sendiri Menikmati hidup Yang kedua Orang tidak mau belajar Sehingga tidak mengerti Bagaimana harus hidup Sehingga tidak mengerti Apa kehendak Tuhan Dalam hidup kita Nanti saudara baca Kitab Roma Fasal 12 Hayat 1 dan 2 Kita diperintahkan Tuhan Untuk Mengalami perubahan Akal buddhist Supaya apa? Supaya kita mengerti Kehendak Tuhan Yaitu apa yang baik Yang berkenan Dan yang sempurna Sebenarnya melakukan hal itulah Ibadah Sejati itu Bukan hanya sekedar ritual Ibadah sejati itu sebenarnya Bagaimana kita hidup Berkenan kepada Tuhan Dalam bahasa sederhana Bagaimana kita hidup Menyenangkan Tuhan Kelihatannya terdengar Sederhana ya Tetapi kalau kita lihat fakta Sehari-hari Ternyata banyak manusia hidup Untuk dirinya sendiri Tentu saja itu Tuhan tidak berkenan Oleh sebab itu Mari kita belajar Sekali lagi Bukan secara teori Tapi mari kita Melakukannya Lakukan apa saja Yang dikehendaki oleh Tuhan Selamat malam Sudara Selamat beristirahat malam Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.